Warga di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin diserang kawanan spesialis pencurian hewan ternak sapi. Pada tanggal 26 Desember lalu, satu dari komplotan ini bernama Madian Cah berhasil ditangkap oleh peternak ketika sedang menaikan sapi ke mobil. Namun teman-temannya berhasil kabur. Hasil pengembangan Polres Merangin, polisi menemukan persembunyian pelaku di Provinsi Bengkulu dan langsung meringkus empat kawanan pelaku. Ada pun kelima pelaku yakni Lasiman 52 tahun, Cepeng 32 tahun, Rustam 38 tahun, Endang 31 dan Madian Cah 26 tahun. Dari pengakuan Lasiman yang merupakan ketua dari komplotan ini, mereka sudah melakukan pencurian lebih dari delapan tempat. Sapi yang mereka curi dijual ke berbagai tempat dengan harga 9 hingga 11 juta rupiah. Laksiman mengaku dirinya mendapatkan bagian paling banyak setelah sapi dijual. Uang hasil penjualan sapi digunakan untuk membeli pupuk kebun sawit. Pelaku juga mengaku uang hasil penjualan sapi pernah menyumbang membuat jembatan di desa mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 7 tahun penjara.